Seiring dengan berbagai kejadian geologi, laut Selat Muria berangsur-angsur menyusut. Salah satu periode penyusutan yang pernah terjadi diperkirakan di sekitar abad 13 awal. Pendangkalan Selat Muria disebabkan oleh sedimentasi dari kali jagung, tuntan, serang, lusi, juana, atau daerah aliran sungai Jeratun Seluna yang membawa material tanah dan batuan sehingga Selat berubah menjadi daratan. Diperkirakan awal abad 15, Selat Muria sudah berubah menjadi Selat yang sempit. Walau demikian Selat ini merupakan jalur perdagangan dan transportasi yang ramai dilalui kapal pada abad itu. Kerajaan Demak yang berdiri di awal abad 16 berlokasi di tepi Selat Muria ini. Karena posisinya yang strategis mendukung Demak berkembang menjadi pelabuhan yang besar pada saat itu. Abad 16 pertengahan, jejak pelabuhan dilanjutkan oleh Ratu Kalinyamat yang memiliki nilayah di seberang Selat yaitu di Pulau Muria. Raja perempuan tangguh berkekuatan maritim hebat yang disegani oleh Portugis. Selama beberapa tahun Selat Muria menjadi semakin dangkal yang hanya terendam air saat laut pasang saja. Sehingga diperkirakan akhir abad 16, Selat Muria pada akhirnya menjadi daratan hingga seperti sekarang ini.